di sebelah mana pimpin yang apa di pohon ini di pohon pisang apa pohon yang ini ketapang oh duet 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 namanya kalau disini mah tapi Pak itu arwah datang itu pingin ini ya pingin disempurnakan yang paling saya kan ngasihnya seperti ini 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 disini Pak nah Pak Ipin pas kejadian ada enggak warga sini yang mendengar suara gemuruh motor atau suara jeritan minta tolong atau tangisan gitu Pak titik lokasi yang menurut informasi yang beredar bahwa di daerah sinilah oke teman-teman disini saya sedang berada di salah satu kebun dimana kebun ini berdasarkan informasi yang beredar bahwa disini dulu tahun 2016 tempat dimana Pina dan Eki dihilangkan nyawanya oleh geng motor ya yaitu ada 11 orang yang terduga sebagai eksekutor dari hilangnya nyawa Pina dan Eki ya teman-teman dan disini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dimana ada sebuah pojokan informasinya di pojokan tersebut lah Eki dan Pina dihilangkan nyawanya ya oleh 11 orang tersebut kebetulan untuk kesana adalah jalan raya teman-teman nah disini saya bareng salah satu warga sini ya Pak ya ini berarti alamatnya dimana sih Pak alamatnya Saladara Saladara kalau ini nama jalannya apa Pak nama jalannya Gang Bakti 1 Gang Bakti 1 nah ini Bapak kebetulan saya pengen tahu terkait salah satu lokasi ini ya dimana Pina dan Eki pernah dibawa ke sini gitu Pak ya itu kejadian tahun 2000 berapa 16 2016 2016 2016 jadi waktu itu Eki dan Pina dibawa kemana Pak disini disini terma ini masuk itu coba Pak kita kesana Pak Oh pengen tahu Pak di dimana Pak nah jadi lokasinya seperti ini ini disini Pak ya lokasinya gitu Oh iya jadi dibawa ke sini sama geng motor gitu Pak ya nggak tahu geng motor nggak tahu apa ya pokoknya rame lah rame sini dua orang itu kalau kejadian mah di jalan di jalan yang jembatan itu ya jalan diseret ke sini itu yang Bapak tahu nih ketika dibawa ke sini berarti Eki sama Pina itu masih dalam keadaan ini Pak masih keadaan itu hidup masih hidup Oh ya masih bisa teriak-teriak Wah cuman kan dia saya enggak di sini obat kejadian Bapak tidak di sini ya enggak tahu udah enggak tahu cuman udah tahun dua tahun dua tahun kontrak disini Iya kalau saya kan di lampu merah rumahnya tuh jadi mungkin Bapak ketika apa ya semacam lagi apa tuh yang ada garis polisi tuh Pak Oh iya ngeliat di di sini berarti pas ada garis polisi Bapak lihat Pak lihat hmm pas reka adegan ulang mbak ada ada lihat Bapak lihat tapi dari jauhan dari jauh berarti di luar garis polisi apa ya takut jadi pertanyaan Oh gitu ya kan lagi kerja iya jadi pas dibawa ke sini lagi reka ulang ya bawa sini ya pas reka ulang itu eh si pelaku ada berapa Pak semua pelaku-pelaku kan pada dibawa sini-bawa sini yang Bapak lihat ada berapa wakil-wakil 6-6 ya kalau 6-6 kan kalau terduganya 11 siapa ya cuman yang tiga orang kan belum ya yang bertangkap tetangkan yang ternyata berarti yang dibawa ke sini mah tiga belum ketemu juga sampai sekarang Iya mudah-mudahan cepet ketemu yang saya sih berdoanya cepet tertangkap walaupun itu siapa walaupun siapa pokoknya ia adilan minta ditegakkan itu aja Nah kalau kebun ini masyarakat seperti saya yang kecil ini nanti bisa dipelekan juga Oh iya betul-betul-betul Pak hanya sih tegaskan ini lah keadilan jangan memandang orangnya memandang keadilannya itu dia tegakkan nanti wah ini sih orang tidak punya apa nah itu harus dibela lah Iya betul-betul soalnya kita sangat membutuhkan keadilannya apa ya Tuhan keadilan sebagai pemerintahan itu kita kan punya orang DPR apa itu kan minta dipilih oleh masyarakat yang dibantulah dibela lah bantulah masyarakat apa ya jangan dia mencalon keluar-keluar jangan maunya aja gitu dipilih apa ya aja tolonglah masyarakat yang kurang mampu ini ya tolong dibantulah nah Pak Ipin pas kejadian ada enggak warga sini yang mendengar suara gemuruh motor atau suara jeritan minta tolong atau tangisan gitu Pak ada enggak tahu kurang tahu nggak pernah nanya-nanya kayak gitu sewarga warga kalau ditanya semua diam diam-diam pada takut pada takut gitu ya takutnya apa takut didatangin nanti Oh gitu nah kebetulan kan Bapak Ipin kan tahu pas reka ulang adegan ini ya di sini itu yang dilakukan oleh pelaku di sini ngapain Kak pina dan Heiki dipukulin atau gimana wajar kayak orang lain Oh terus digamanain sih si pina sama ikin pukulin apa di ini ya Oh betul dipukulin di sini kebentar terus dari sini dibawa ke jembatan talun itu alun nah dibawa lagi katanya dibawa lagi kemana Pak bawa lagi enggak tahu kemana dibawanya Oh iya iya nah kebetulan kan Bapak Ipin di sini udah dua tahun ya Iya dua tahun dua tahun di sini Pak Buntan ini Maya pernah enggak Bapak merasakan ada keanehan gitu atau mendengar suara aneh gitu ya itu sering-sering-sering kayak gimana ya kadang-kadang lagi bakar-bakaran sampah Iya duduk sering ada yang geret gitu kan bikin kaget suara perempuan Pak Iya oh geret kaget yang suaranya kan cuma sekali Oh sekali iya enggak ada lagi terus ada yang minta tolong-tolong nah itu jadi semacam arwah di arwah kurang gitu ya kurang tahu orang tahu sih balik ya itu orangnya gitu ya jam pendampingnya tak baik itulah iya jindah ya barangkali Bapak berhalusinasi Oh mungkin ini korban dari ini saya juga sampai mengatakan kasar sering kekaya gimana ya sering sih Oh kadang lagi minum rupah di sini kan sampai saya tuh marah-marah sendiri orang-orang siapa iya saya tuh nggak pernah ngomong kasar tapi sendirian jadi berani ngomong kasar goblok-gokadah nggak ada siapa-siapa ya orang ada siapa-siapa itu sering dikodain nyari guntingnya buat motong ini enggak ada taunya ngambil yang baru di depan mata udah ada anehnya tuh uskanehannya banyak tapi sekarang-karen ini sudah kayak agak itu tuh pada agak mengurangi mengurangi rasa mistisnya gitu Iya Oh iya 6 bulan saya tuh 6 6 bulan merasakan aura-aura itu ilusinasi saya tuh wah bener-bener kayak orang stres sendiri bapak bapak merasakan rasa takutnya waktu itu kalau takut semua orang takut ya cuman saya kan pengen tahu pengen tahu sampai saya tuh gimana sih kamu gede saya wujud kamu gimana sih atas itu tolong kamu sih orangnya pengecut sampai kalau bilang kayak gitu tapi pernah nggak ada sosok bayangan itu kayak itu bayangan bayangan tuh cuman ya kali kayak buddha sosok perempuan Iya tapi saya kan berani cerita-cerita merah ini kan kampung takut nanti kampungnya Oh aduh takut nggak papa udah sehantar tahu gitu Iya ada lewat sini sampai mobil mau ngirim barang udah sehantar tahu saya akan dikasih semangat jangan sampai pada takut yang udah meninggal itu udah iya nggak bakalan hidup lagi apa urusannya Oh segala wakala itu ya kalau saya mah masih hidup ya harus ya jangan takut ya jangan takut enggak ada sih setan yang makan manusia belum pada itu makanya saya sih Iya bener ada nggak setan makan manusia gitu nah Bapak Ipin ya waktu kejadian ini ya ini masih kebun atau gimana ini dulu kebun ya gini Oh ini jadi belum berubah ya dulu juga kebun belum berubah iya 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 menerubah ini aja tuh Oh gimana ya Oh ini dipagar dulunya belum Oh gitu ya mungkin yang punyanya pagar Oh gitu laku jadi pagar ini juga mau dijual Oh ini tuh kebun ini ya kamu sana panjang Iya udah semua tuh karena kosong mau jual mudah-mudahan ada yang berminat ya Iya buat pabrik apa-pabrik apa ya itu kalau harga sama bisa nego ya Oh ya mungkin Oh gitu ngomong sama yang punya aja Oh langsung yang penting saya mau mediator Oh giap berarti tinggal menghubungi Bapak Ipin ya di gang bakti ini ya saya mau enggak mau ganggu-ganggu yang misawara berdua pembeli sama berdua siap Ipin jadi Wipin disini pernah melihat reka ulang adegan eksekusi Pina dan Eki ya Pak ya itu tahun 2016 ya dan Pak Ipin tadi bilang pernah mengalami semacam ini ya rasa gimana ya perasaan kayak ada bayangan ya Pak ya terus kayak ada suara-suara ya gitu ya mungkin itu dari sosok korin ya Pak ya Iya itu sih orang orang mau ngodain aja itu iya aku takutin aja Iya siapa Ipin makasih manusia tuh sebetulnya nggak ada yang takut tuh iya Wow gitu iya Pak di situ sebetulnya nggak ada yang takut tuh udah Pak ayo kesana Pak Alhamdulillah saya udah ngobrol sama Bapak Ipin kebetulan tinggal disini udah sekitar dua tahun setengah nih dan baik inilah penjaga juga dari kios ini sekaligus pernah kontrak disini ya Oke mungkin sekian saja penelusuran sekaligus melihat TKP salah satu TKP dimana Pina dan Eki pernah dieksekusi disini Oke sekian saja saya pamit untuk diri Terima kasih sudah nonton video ini kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh